Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita akan membahas mengenai ketersediaan gas untuk industri, terutama yang berkaitan dengan harga. Saya sudah beberapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal. Dan perlu saya sampaikan, gas bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita. Ada enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, baik itu pembangunan listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, industri gelas. Artinya ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas kita yang mahal. Karena itu saya minta soal harga gas betul-betul dihitung dikalkulasi agar lebih kompetitif. Coba dilihat betul penyebab tingginya harga gas. Mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas, di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir di tingkat distributor. Saya juga minta laporan mengenai pelaksanaan Perpres No. 40 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Apakah ada kendala-kendala di lapangan, terutama di tujuh bidang industri yang telah ditetapkan, sebagai pengguna penturunan harga gas yang kita inginkan. Menurut saya, ini ada mungkin tiga hal yang bisa kita lakukan. Saya melihat yang pertama ada jatah pemerintah 2,2 USD per MMBTU. Kalau jatah pemerintah yang dikurangi atau bahkan dilangkan, ini bisa lebih murah, ini satu. Tapi nanti tanya ke Menteri Keuangan juga. Yang kedua, DMO diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri. Yang ketiga, bebas impor untuk industri. Ini sudah sejak 2016, beres-beres. Saya harus cari terobosan saja, tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan, ya akan gini terus. Pilihannya kan sebenarnya pilihannya hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas, gitu saja sudah. Saya tadi mau ngomong-ngomong yang kasar tapi enggak jadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.